Intro Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News Pemprov DKI Jakarta sudah menerima dua jenis tes kit COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Dua jenis tes kit tersebut diantaranya berbasis darah kapiler dan wall blood. Dinkes DKI Jakarta sudah melakukan uji coba tes kit COVID-19 di Jakarta Selatan bersamaan dengan kegiatan epidemiologi dengan ODP virus COVID-19 serta akan melakukan rapid test secepatnya. Tim BBBD menerima sebanyak 100 ribu PIS untuk rapid test. Kita sedang proses, kita sudah bikin SOP-nya karena jumlahnya dibandingkan dengan jumlah penduduk DKI kan tentunya harus proporsional. Nah yang kita lakukan tes adalah pertama dalam rangka kegiatan penyidikan epidemiologi ODP orang dalam pemantuan dengan erat, kontak erat yang menunjukkan ODP. Kemudian di VASKES-VASKES. Jadi kita akan bagikan ke VASKES, VASKES Selatan Kesehatan baik itu di rumah sakit maupun di puskes mas. Sekali lagi dalam rangka tadi ODP yang kontak erat. kita tahu bahwa satu kasus positif bisa kalau kita tracing kontak bisa mempunyai hubungan dengan kasus positif itu banyak. Yang kita fokuskan adalah kasus kontak erat dengan kasus positif. Rencana pemerintah kota Depok melakukan rapid test COVID-19 di tingkat puskes mas belum terlaksana. Pihak puskes mas juga mengatakan belum mendapat alat kesehatan untuk mengadakan rapid test. UPDT puskes mas Sukmanjaya Depok diantaranya menyatakan belum mendapat arahan dari Pemkot Depok untuk mengadakan rapid test COVID-19. Menurut Kepala Puskes mas Sukmanjaya Anita Rahmawati belum ada pemberitahuan resmi dari Pemkot Depok untuk melaksanakan rapid test di tingkat puskes mas. Ia pun menyebut hingga kini puskes mas belum mendapat kiriman alat kesehatan untuk melakukan rapid test COVID-19. Anita mengingatkan bukan hanya alat kesehatan yang dibutuhkan namun juga tenaga medis tambahan dan alat pelindung diri. Saat ini puskes mas Sukmanjaya hanya dapat memberi layanan konseling dan pemantauan terhadap warga yang memeriksakan diri. Petugas memeriksa suhu badan warga dan memberi obat sesuai dengan keluhan seperti flu, batuk, dan sesak nafas. Setelah itu pasien dipantau selama 14 hari. sejauh ini setiap pasien yang datang ke posko konseling COVID-19 puskes mas Sukmanjaya negatif virus corona. Rapid test itu kan ini ya semacam ada alat kit ya kit khusus untuk pemeriksaan COVID-19 ini ada memang. Jadi kitnya itu yang belum dikirim itu? Kitnya belum dikirim. Memang belum dikirim dan belum ada info. Dan kepastiannya juga memang belum. Walaupun kemarin mungkin sudah ada cerita tapi belum ya, belum jadi ya. Belum ada, belum ada infonya. Berarti tampak kit itu, tampak kit itu tidak bisa dilaksanakan kalau tampak kit itu? Oh, tampak kit ya tidak bisa. Bagaimana cara kita mendeteksi, mendiagnosa dini bahwa pasien itu terkena COVID-19. Pemerintah telah membeli 1 juta alat rapid test COVID-19 untuk pemeriksaan masal. Sejumlah daerah mulai melakukan tes cepat untuk mendeteksi penyebaran virus corona. Di tengah keterbatasan reagen, alat dan tenaga medis, siapa sebetulnya yang diprioritaskan untuk dites dan apakah metode rapid test masal ini cukup efektif untuk mempercepat deteksi pasien positif? Malam ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan Skype. Ada Ibu Kurniasi, Bu Fida yati anggota Komisi Kesehatan DPR RI. Selamat malam, Bu Fida. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fida langsung saja, Bu Fida sempat ada informasi bahwa Ibu dan juga teman-teman 574 anggota DPR lainnya itu akan melaksanakan rapid test begitu. Apakah itu betul Ibu? Ya, jadi rencananya saya jen ya menjadwalkan seperti itu, tetapi kami dari saksi PKS sudah menyatakan menolak dan sepertinya disusul oleh traksi-traksi lain juga menolak untuk melakukan rapid test pada situasi seperti ini dan kita memprioritaskan untuk tenaga kesehatan yang membutuhkan serta rakyat yang membutuhkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan ini bisa lebih bermanfaat buat masyarakat dan memberikan kecepatan dalam tracing juga ya terkait dengan penelusuran dari pasien-pasien yang positif COVID-19 ini. Jadi, cari prasip PKS diikuti oleh prasipasi yang lain sudah mulai menyatakan penolakan terhadap tes masal ini. Oke, Ibu usulan itu sebetulnya datang dari mana? Dan apakah betul memang saya ingin mengkonfirmasi sebetulnya apakah Ibu mendengar juga informasi yang sama bahwa dari awal internal DPR sebetulnya patungan secara mandiri untuk mendatangkan 30 ribu rapid test yang 2 ribu digunakan untuk internal DPR dan juga keluarganya kemudian 28 ribu itu akan disumbangkan sebetulnya. Apakah informasi itu betul, Ibu? Iya, kita mungkin informasinya cuma dapat informasi bahwa terkait dengan adanya tes secara masif yang dilakukan ya. Ada pun sumber anggarannya saya belum klarifikasi lebih lanjut ya. Nanti kita tanyakan lebih lanjut. Tetapi memang kita berusaha untuk bisa memberikan perhatian yang lebih besar terhadap penanganan COVID-19. Bahkan kita juga untuk patungan itu juga kita lakukan juga untuk bisa memberikan bantuan-bantuan kepada rumah sakit, kepada pasker, dan juga kepada tenaga kesehatan yang membutuhkan saat ini APD dan lain-lain. Oke, artinya berarti bisa disimpulkan bahwa rapid test ataupun tes cepat masal kepada anggota DPR itu dibatalkan begitu ya setelah fraksi-fraksi menolak. Bisa disimpulkan begitu, Bu Vida? Iya, mudah-mudahan dibatalkan ya karena kita semua sudah menolak. Tapi kan keputusannya masih diindaklanjuti lagi oleh pimpinan DPR dan SET ya. Oke. Bu Vida, sebetulnya dengan keterbatasan reagen, kemudian keterbatasan kit test, dan keterbatasan tenaga medis yang melakukan screening awal di rapid test ini, menurut komisi 9, siapa sebetulnya yang harusnya diprioritaskan, Ibu, untuk melakukan tes cepat ini atau rapid test masal ini? Iya, prioritasnya sebenarnya sekarang ini kan situasinya sudah transmission ya. Artinya yang kita harus benar-benar kejar itu kan data pasien-pasien yang sudah positif supaya bisa segera diberikan pengobatan dan bisa mengisolasi diri. Nah, jadi prioritasnya pasti untuk masyarakat yang membutuhkan dan wabil khusus tenaga kesehatan ya. Karena tenaga kesehatan ini adalah para pejuang yang berada di front terdepan, bahkan resiko terjangkitinya ataupun tertularnya itu paling tinggi para tenaga kesehatan ini. Jadi prioritas untuk tenaga kesehatan, kemudian untuk masyarakat, dan masyarakat ini mungkin perlu diklasifikasi lagi pada zona merah. Di zona merah ini juga perlu diklasifikasi lagi yang memang sudah pernah tracing, harus hasil dari tracing ya, sudah pernah berkontak atau berinteraksi atau pernah bertemu dan ada tracing dengan pasien yang sudah positif. Sehingga untuk memastikan bahwa masyarakat yang pernah berkontak ini ataupun hasil tracing ini memang benar-benar positif atau tidak. Karena sekarang ini terjadi antriannya sangat panjang, Mbak Nana. Bahkan yang ingin tes mandiri pun mengalami kesulitan. Artinya sebenarnya sebagian besar masyarakat di DKI Jakarta khususnya sudah mulai menyadari dan ingin melakukan tes secara mandiri. Tetapi karena keterbatasan alat inilah akhirnya terjadi antrian yang cukup panjang. Oke. Bu Vida, ada pakar sebetulnya yang mengatakan kalau hasil rapid test negatif itu belum tentu negatif sebetulnya. Karena ada masa waktu yang mungkin salah pada saat dilakukannya tes cepat ini atau rapid test. Nah, kemudian tadi pada saat rapat antara Komisi 9 dengan BNPB ataupun dengan Gugus Tugas apakah kemudian juga dibahas positif dan juga negatifnya soal rapid test ini, Ibu? Ya. Saat ini sedang berlangsung rapat antara Komisi 9 dengan Gugus Tugas dan juga dengan Kemenkes sedang berlangsung dimulai dari jam 4 tadi. Karena begitu banyak yang harus kami sampaikan dan kita bahas bersama-sama. Jadi sampai sekarang pun rapat sedang berlangsung, Mbak Nana, ini saya izin sebentar nih dari rapat Komisi untuk live di CNN ini. Oke. Dan kita sudah menyampaikan semua apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Pada prinsipnya kita menghormati apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah tetapi karena memang hasilnya belum terlihat jadi kita mendorong lebih serius lagi agar pemerintah lebih meningkatkan kecepatannya dan keterpatannya di dalam mengantisipasi COVID-19 dan memutus mata rantai penularan ya penyebaran dari COVID-19. Nah terkait dengan rapid test ini memang kita sudah meminta juga agar dikonsultasikan dengan para ahli dokter mikrobiologi, kemudian juga dokter patologi dan dokter-dokter yang terkait supaya benar-benar alat test ini akurasinya hasilnya itu benar-benar palit gitu. Sehingga bisa digunakan untuk tracing berikutnya. Nah apakah hasilnya negatif atau positif memang ini kan namanya juga rapid test ya. Pasti seperti test spec gitu kan. Bisa negatif, bisa positif. Nah ketika negatif mungkin memang pada saat itu belum terjangkiti. Atau bisa juga alat itu belum mampu mendeteksi. Karena kan berbasisnya kan berbasis yang serologi dan sebagainya ya. Ada beberapa macam rapid test. Nah ini yang sebenarnya harus dipastikan terlebih dahulu oleh pemerintah bahwa alat test ini benar-benar akurat gitu ya hasilnya dan bisa digunakan untuk bisa mendeteksi awal. Nah nanti selebihnya juga perlu tes ulang. Yang positif pun ini kan harus disek ulang lagi ya. Sejauh mana tingkat bahayanya ataupun tingkat penyebaran virus ini di dalam tubuh pasien tersebut. Jadi memang rapid test ini adalah tes diahmosa awal saja. Mudah-mudahan dengan rapid test ini bisa terjadi pendeteksi yang lebih cepat. Tapi sekali lagi kami sangat mendekankan dalam rapat tadi bahwa minta tolong sebelum dilakukan rapid test ini akurasi. Akurasi ataupun kualitas dari alat test ini benar-benar dipastikan supaya nanti hasilnya benar-benar bisa memberikan manfaat untuk pendataan dan juga untuk tracing di langkah-langkah berikutnya. Oke tapi artinya selain akurasi yang kemudian harus diperhatikan oleh pemerintah ataupun gugus tugas penanganan COVID-19 soal daerah-daerah mana saja sebetulnya Ibu yang harus diprioritaskan. Karena kan ini rapid testnya tidak banyak ya. Kitnya itu tidak banyak. 1 juta yang dipersiapkan oleh pemerintah tapi yang datang baru 125 ribu. Artinya daerah-daerah mana saja yang harus diprioritaskan? Yang harus diprioritaskan tentu saja red zone ya. Supaya red zone ini benar-benar bisa diamankan. Jadi rapid test ini memang kalau ingin mencegah terjadinya penyebaran perluasan ini memang harus diikuti dengan kebijakan karantina. Seperti yang sekarang dilakukan kan karantina dengan melakukan social distancing atau sekarang sudah diubah menjadi physical distancing ya. Karena kalau tanpa melakukan itu juga ini akan tidak terputus mata rantainya. Jadi rapid test ini hanya salah satu bagian untuk bisa melakukan pengendalian di dalam penyebaran COVID-19. Ini tetap harus diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang lainnya. Khususnya adalah kebijakan untuk karantina ataupun karantina per wilayah atau karantina per area gitu ya. Yang seperti sekarang dilakukan melalui physical distancing. Nah ini aja masyarakat kan masih banyak yang belum memahami dan mengerti. DKI Jakarta ya kita kasih contoh gitu ya. Masih ada terjadi kantor-kantor yang masuk gitu ya. Pusat-pusat perbelanjaan yang masih buka ya. Itu kita ini tidak akan efektif. Artinya rapid test dilakukan tapi kemudian pin-true transmission ini terus berjalan kan. Nah ini yang kita khawatirkan. Artinya semuanya harus paralel. semuanya harus sinergis. Makanya dalam melakukan pencegahan penularan ataupun pengendalian wabah COVID-19 ini harus komprehensif dari hulu ke hilir. Sehingga semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Dan kita tahu ini sedang dilakukan prosesnya tapi kita mengohon sekali agar ini dipercepat ada strategi yang lebih apa namanya lebih baik lagi yang lebih cepat lagi supaya pengendalian ini bisa semakin cepat dikendalikan dan bisa berakhir dengan lebih cepat lagi. Oke, Bu Fida sebetulnya proses pemeriksaannya ini masih memingungkan masyarakat. Pada satu hari kemudian PM Prof ataupun PM Daerah mengatakan akan dilakukan secara massal mengumpulkan massa di dalam stadion kemudian saat ada penolakan kemudian berubah menjadi door to door. Anda sebagai anggota Komisi 9 Mitra Kerja Pemerintah juga melihat ada metode yang belum jelas sebetulnya pada saat dilakukannya rapid test massal ini Bu Fida? Iya kita tadi juga menanyakan mungkin sekarang dalam proses penjawaban kita menanyakan juknis dari pelaksanaan rapid test ini karena kalau mengumpulkan masyarakat itu sama saja kita tidak komitmen dengan kebijakan social distancing ataupun physical distancing nah kalau ketika harus door to door berapa banyak SDM yang harus diturunkan ya kan kemudian setiap SDM ini bagaimana perlindungan kesehatan dan perlindungan keamanannya taruhlah dia melakukan rapid test ternyata yang ditest adalah positif kan berarti dia sudah melakukan kontak SDM tersebut dengan pasien yang positif nah kita juga minta adanya perlindungan terhadap SDM SDM yang ditugaskan dalam melakukan rapid test ini agar tidak menambah korban baru lagi dalam hal tenaga medis kita kita sudah sangat kehilangan banyak tenaga kesehatan ya banana kita sangat berdukacita dengan pahlawan-pahlawan yang sudah berpulang mudah-mudahan semuanya menjadi syahid dan menjadi pahlawan-pahlawan yang dikenang oleh kita semuanya dan kita doakan mendapatkan tempat yang terbaik di kesehatan sendiri jadi komisi 9 ada saran untuk metode atau juknisnya agar pemeriksaan rapid test masal ini kemudian menjadi yang paling mudah dan tidak mencemari ataupun tidak menginfeksi para petugas medis kita mungkin seperti di Korea Selatan itu ada drive-thru tapi itu dibutuhkan tenaga medis yang sangat banyak dan Pemprov Jawa Barat kabarnya informasinya juga akan melakukan ataupun mencontoh metode tersebut atau mungkin seperti di Tiongkok ada petugas medis dan juga relawan yang datang door-to-door kalau untuk di Indonesia itu dari komisi 9 sarannya bagaimana juknisnya bagaimana metode yang paling cocok begitu Bu Fida ya kita mengusulkan yang pertama rapid test ini dilakukan di zona merah di zona merah yang memang sudah sangat banyak sekali pasien positifnya karena kan ini kan iceberg aja kan kita gak tahu dasarnya ini sudah berapa banyak sebenarnya yang sudah berjangkit ataupun tertular dengan COVID-19 ini mudah-mudahan tidak banyak kita berdoa kemudian setelah menentukan zonanya kita bisa melakukan koordinasi dengan tempat yang sudah ditentukan tadi misalnya dengan kelurahan tempat melibatkan RP melibatkan RW saya kira ini akan lebih efektif karena sebelum dilakukan rapid test juga perlu dilakukan sosialisasi ke masyarakat supaya apa masyarakat tidak panik dan masyarakat juga tidak kebingungan ketika nanti dilakukan sampling rapid test seperti ini jadi nanti dari zona merah ini juga dipetakan sampai zona merah yang terkecil dari provinsi ke kota kabupaten sampai ke tingkat desa ataupun tingkat kelurahan bahkan sampai ke tingkat di bawah kelurahan ataupun kalau di Jakarta ada RPRW sampai ke situ dimana nih yang paling banyak terdapat zona merahnya ini paling banyak dan paling berat itu ada dimana itu diprioritaskan terlebih dahulu adapun metodenya bisa dengan mengutus SDM-SDM untuk hadir dan ini harus dileberikan pelatihan dan perlindungan terhadap SDM-SDM yang akan melakukan rapid test seperti ini oke di sisi lain selain kekurangan tenaga medis yang melakukan rapid test kemudian kit pemeriksaannya juga tidak begitu banyak tapi kita melihat di online itu banyak kemudian rapid test yang dijual ibu secara ilegal ini bagaimana komisi 9 kemudian menyoroti adanya penjualan ilegal rapid test ya kami tadi juga sudah menanyakan dan menghimbau agar tidak ada melakukan pengujian yang ilegal mendingan kalau memang ada pihak-pihak ketiga yang ingin berkontribusi di dalam ini bisa disinergikan ataupun dikerjasamakan dengan pemerintah kalau memang mau berbayar bagi yang mampu berbayar itu diatur supaya tidak menjadi ilegal seperti ini karena nanti akan terjadi teras juga ya khawatirnya seperti itu berlomba-lomba untuk bisa melakukan test sementara disini kekurangan alat untuk menguji masyarakat yang betul-betul membutuhkan tapi tidak mampu untuk melakukan pengetesan secara mandiri jadi kita sudah mendesak ataupun mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk dilakukan manajemen yang lebih tertib dalam hal rapid test ini dan dipastikan semua berjalan dengan baik kemudian juga datanya bisa akurat tenaga SDM yang diturunkan juga terlindungi masyarakat juga disosialisasikan terlebih dahulu dikondisikan supaya tidak kaget dan tidak panik oke terakhir Bu Vida Anda dan juga teman-teman di Komisi 9 meyakini bahwa rapid test masal ini bisa menjadi penapisan ataupun screening awal semakin banyak orang yang terdeteksi positif COVID-19 begitu Bu Vida ya kita mendapatkan banyak masukan ya dari para ahli bahwa alat rapid test ini kan macam-macam kalau ada yang menggunakan swab ada yang menggunakan serologi seperti itu sebenarnya yang paling akurat itu yang menggunakan swab tapi kita menghormati apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya kita cuma bisa memberikan dorongan kepada pemerintah agar rapid test ini benar-benar dilakukan secara jeli dan akurasinya benar-benar dijaga sekali ya dijamin gitu akurasi dari hasil tes ini dan melibatkan yang paling penting adalah melibatkan semua para ahli yang mengetahui gitu tentang penggunaan rapid test ini supaya penggunaan rapid test yang sudah terlanjur diimpor dan sudah dibeli ini tidak mubazir artinya benar-benar bisa tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat bagi pendataan terkait dengan perkembangan ke COVID-19 ini jadi bekerjasama ataupun mendengarkan masukan-masukan dan melibatkan seluruh komponen tenaga kesehatan yang terkait dengan tes ini saya kira ini sangat penting untuk dilakukan dan kita sudah meminta itu pada rapat yang sedang berjalan saat ini meminta kepada pemerintah untuk tidak mengabekan masukan-masukan dari para ahli dan para tenaga kesehatan yang mengerti betul bagaimana akurasi dari alat-alat ini oke terima kasih sekali waktunya Ibu Kurniasi Mufidayati anggota Komisi Kesehatan DPR RI dari fraksi PKS terima kasih sekali mau meluangkan waktu di tengah-tengah rapat kepada CNN Indonesia Prime News semalam ini jangan terima kasih sekali dan CNN Indonesia Prime News segera kembali sesaat lagi jangan kemana-mana Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya